Jadi COVID-19 itu, kalau misalnya gejalannya, dia pada umumnya menginfeksi paru-paru pada umumnya. Jadi karena dia sifatnya infeksi nasokomial dari udara masuk ke paru-paru, maka paru-paru merupakan organ yang pertama kali biasanya terinfeksi. Oleh karena itu COVID-19, keluhannya kalau bukan batu, sesak, demam. Demam ini kan hampir semua gejala infeksi menimbulkan demam. Jadi kayak begitu. Tapi COVID-19 sendiri juga bisa menginfeksi organ lain, saluran cerna misalnya. Jadi menyebabkan diare, mual muntah. Tapi karena paru adalah organ pertama, karena transmisi dari virus ini adalah udara, kita ketahui bahwa paru sangat begitu gampang. Benda asing masuk karena terhubung oleh dunia luar. Siapa saja yang muda terserang penyakit paru-paru? Sebenarnya setiap orang berpeluang untuk terinfeksi paru-paru. Terutama orang-orang yang keadaan imunnya tidak begitu bagus. Anak-anak misalnya tidak begitu bagus. Atau orang tua. Orang tua yang memang sistem imunnya tidak lagi seperti saat umur dewasa. Jadi seperti itu. Atau mungkin orang dewasa tetapi daya tahan tubuhnya lagi menurun. Lagi tidak fit. Jadi semua punya peluang untuk terjadi infeksi paru-paru. Kayak gitu. Apakah ada batasan usia tertentu, dok? Seperti misalnya kita tidak akan bisa atau justru malah berpeluang tinggi atau bagaimana dokter? Jadi sebenarnya usia tua di atas 45 tahun itu rentan. Rentan terjadi infeksi saluran nafas. Apalagi COVID-19 ini sangat rentan. Karena pertama sistem imun yang sudah mulai turun. Jadi pertahanan paru sudah mulai goyang ceritanya. Sudah mulai goyang sehingga gampang terinfeksi. Sedangkan anak-anak umur anak-anak yang dibawah 10 tahun itu juga rentan. Karena sistem pertahanan parunya masih belum sempurna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.